Tampil di Piala Dunia bukan hanya jadi kebanggaan bagi pemain. Tak lebih lagi untuk klub asalnya juga ketiban rejeki. Pasalnya, FIFA akan membayar kompensasi klub yang nilainya lumayan besar. Bagi klub-klub besar Eropa termasuk 20 klub Premier League. Karena Piala Dunia yang berlangsung di tengah-tengah kompetisi akan mengganggu jadwal mereka. Akan tetapi, klub bakal mendapat imbalan sembari berharap sang pemain pulang ke klub tanpa cedera. Berikut 20 klub Premier League yang akan mendapat keuntungan terbesar hingga terkecil di Piala Dunia 2022. FIFA akan membayar ke klub sekitar 8.500 pounds atau sekitar 157 juta rupiah tiap pemain perharinya. Jika tim tersebut hanya sampai babak penyisihan grup, FIFA wajib membayar 13 hari ditambah 6 hari pelatihan sebelum turnamen bergulir. Nilai kompensasi akan bertambah jika sang pemain membawa negaranya melangkah jauh di babak sistem gugur bahkan bisa mencapai final. Pundi-pundi uang yang bakal diperoleh klub bisa semakin banyak andaikan banyak pemainnya yang melangkah ke final. Akan tetapi, risiko cedera dan kebugaran pemain yang menurun yang harus setiap klub terima. Berikut daftar 20 klub Premier League yang baling besar hingga terkecil yang meraup keuntungan di Piala Dunia Qatar tahun ini. 1. Manchester City The Citizen menurunkan 16 pemain. Kompensasi yang akan didapat dari FIFA, 2,58 juta pounds atau setara 47,7 miliar rupiah. 2. Manchester United 14 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 2,26 juta pounds atau 41,8 miliar rupiah. 3. Chelsea 12 pemain. Kompensasi yang didapat, 1,93 juta pounds atau 35,7 miliar rupiah. 4. Tottenham 11 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 1,77 juta pounds atau 32,8 miliar rupiah. 5. Arsenal 9 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 1,45 juta pounds atau 26,8 miliar rupiah. 6. Liverpool 7 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 1,13 juta pounds atau 20,9 miliar rupiah. 7. Nottingham Forest 6 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 970 ribu pounds atau sekitar 18 miliar rupiah. 8. Leicester City 6 pemain. 8. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 970 ribu pounds atau 18 miliar rupiah. 9. Fulham 6 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 970 ribu pounds atau 18 miliar rupiah. 10. Newcastle United 5 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 800 ribu pounds atau 14,8 miliar rupiah. 11. West Ham 5 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 800 ribu pounds atau 14,8 miliar rupiah. 12. Brighton 4 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 646 ribu pounds atau 12 miliar rupiah. 13. Grand Fork 4 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 646 ribu pounds atau 12 miliar rupiah. 14. Aston Villa 4 pemain. Kompensasi yang didapat dari FIFA, 646 ribu pounds atau 12 miliar rupiah. 15. Everton, 4 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 646.000 pounds atau 12 miliar rupiah 16. Wolves, 3 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 484.000 pounds atau sekitar 9 miliar rupiah 17. Leeds United, 3 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 484.000 pounds atau 9 miliar rupiah 18. Bournemouth, 2 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 323.000 pounds atau 6 miliar rupiah 19. Crystal Palace, 1 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 160.000 pounds atau 3 miliar rupiah 20. Southampton, 1 pemain Kompensasi yang didapat dari FIFA, 161.000 pounds atau sekitar 3 miliar rupiah Jumlah ini hanya untuk babak penyisihan grup dan nilainya bisa bertambah Sejauh pemain dari klub tersebut melangkah ke babak sistem gugur Bahkan bisa sampai ke final di Piala Dunia 2022 Demikianlah informasi yang saya sakitkan pada hari ini Minta dukungan dan support dengan like dan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih